Assalamualaikum Hari ini aku mau bikin brownies coklat Dan juga puding oreo Pertama kita bikin browniesnya dulu Disini aku pakai 6 butir telur utuh Gula pasirnya Boleh pakai 180 gram atau 200 gram ya guys Tergantung kalian suka manis atau enggak Kemudian tambahkan juga SP Lalu dimixer sampai mengembang berjejak Baru masukkan tepung terigu Yang udah dicampur sama tepung coklat Untuk ukurannya Nanti aku tulis di caption ya Kalau udah rata baru masukkan coklat Yang udah dilelehin Diaduk berata lagi kayak gini Kemudian diaduk sama spatula Sampai rata Semuanya Kalau udah rata Kita siapkan dulu loyang Yang udah diolesi margarin Dan juga dialasi kertas roti Karena kertas rotinya habis Aku alasin pakai kertas minyak Atasnya aku kasih topping keju kayak gini aja Boleh bebas ya Toppingnya sesuai pilihan kalian aja Kemudian dikukus Kurang lebih 45 menit Ini tunggu dingin dulu Potek-potek oreo kayak gini Boleh bebas aja poteknya Lalu bikin agar-agarnya Aku pakai agar-agar plain Gula pasir Dan juga Susu ya guys Kalau udah mendidih Baru masukkan oreonya Diaduk merata aja kayak gini Lalu disiramkan ke cetakannya Pelan-pelan aja Lalu bikin lapisan lagi Untuk diatasnya Sebagai dasarnya nanti ya guys Kalau dibalik Ini susu Coklat Coklatnya ini aku pakai Yang instan ya guys Kayak Apa itu Beng-beng gitu Atau Minuman Coklat gitu loh guys Ini masak sama susu Kalau udah mendidih Ditaruh diatasnya kayak gini guys Dan ini yang udah dingin Udah dimasukkan Dalam kulkas Bentuknya kayak gini Diiris-iris aja Sesuai kerat-keratnya ini ya guys Kayak gini Dan ini oreonya Mengendap di tengahnya Jadinya Ini enak banget Dan ini Bolu ngakaknya guys Ini juga lembut banget Kita iris-iris kayak gini ya guys Diiris-iris aja Jadi tiga bagian Kemudian Kemudian Ini juga Lalu dipotong kecil-kecil Ini bisa untuk Apa ide jualan juga Di sekolah-sekolah Ataupun Kalau ada acara guys Dipotong kecil-kecil Kemudian dimasukkan Ke dalam plastik OPP gitu ya Ataupun plastik clip Nah ini jadinya Lembut banget Kayak gini guys Menul-menul Dan ini nyoklat banget guys Enak banget Tuh kan Lembut enak banget Anak-anak suka banget ini guys Kalau yang suka manis banget Boleh ditambahkan gulanya ya Tapi karena anak-anakku Gak suka Mau anis banget Jadi manisnya aku kurangi Gulanya tadi aku pakai 180 gram aja Jadi gak terlalu manis Selamat mencoba Dan happy cooking